Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel Di kesempatan video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan di channel ini Nah sebelum saya lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke disini ada banyak teman-teman yang menanyakan yang paling banyak diantaranya 5 ini Yang pertama, kapan pelaksanaan simulasi ANBK SD tahun 2022 Nah untuk pertanyaan yang pertama ini yang sering ditanyakan teman-teman adalah Kita buka laman ANBK nya Kemudian kita login menggunakan akun sekolah masing-masing Selanjutnya disini ada memberitahuan Di scroll ke bawah, ini dia Simulasi asesmen nasional jenjang SD sederajat Nah disini kita lihat tanggal-tanggal penting simulasi ANBK jenjang SD Nah untuk simulasi yang pertama itu Pemutahiran data untuk status dan moda itu maksimal tanggal 24 September Jam 18 Jadi untuk saat ini sudah tanggal 25 Jadi untuk pendataan pemutahiran data sudah lewat Jadi tidak bisa melakukan lagi Nah untuk proses sinkronisasinya yaitu tanggal 26 dan 27 Jadi hari Senin dan Selasa Nah untuk sinkronisasi ini Untuk yang menggunakan moda semi online Kalau yang online tidak usah melakukan sinkronisasi Kemudian pelaksanaan simulasi SD Untuk yang simulasi pertama itu adalah tanggal 28 dan 29 September Jadi hari Rabu dan hari Kamis Ini 28 dan 29 September Hari Rabu dan hari Kamis Kemudian bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti simulasi yang pertama Bisa mengikuti simulasi yang kedua Yaitu pengutahiran data dan status mode Yaitu maksimal tanggal 29 September jam 18 Jadi jangan sampai telat lagi Misalkan yang untuk simulasi yang pertama Tidak melakukan pemutahiran data Atau kita lupa atau lewat dari waktunya Bisa kita menggunakan simulasi yang kedua Sama sinkronisasinya tanggal 1-2 Ini untuk yang moda semi daring Untuk yang moda online tidak usah melakukan sinkronisasi Kemudian pelaksanaannya tanggal 3-6 Oktober Jadi tanggal 3-6 Oktober itu adalah hari Senin sampai dengan Kamis Ini untuk yang simulasi kedua Nah selanjutnya Untuk yang pertama tadi sudah terjawab Kapan pelaksanaan simulasi NBK untuk Jinjang SD tahun 2022 Selanjutnya disini yang kedua pertanyaan yang sering muncul Yang sering bertanya di channel ini Kenapa biodata siswa di laman NBK belum muncul Jadi di laman NBK ini ketika kita mengklik biodata Ini tidak muncul Nah untuk simulasi ini memang tidak menggunakan data siswa Jadi di keterangannya disini Untuk simulasi ini menggunakan data dummy Ini dia simulasi menggunakan data dummy Tidak menggunakan data siswa Jadi data dummy itu adalah data yang sudah diberikan oleh pusat Nanti otomatis datanya ada sendiri Jadi tidak menggunakan biodata siswa Jadi untuk sementara masih belum ada biodata siswa Untuk Jinjang SD di web NBK nya Jadi kita tunggu saja prosesnya Dan kita harus sering-sering memantau memberitahuan yang ada di web NBK ini Nah biasanya data siswa ini digunakan nanti untuk geladi bersih Kalau untuk simulasi datanya tidak menggunakan data siswa Yaitu menggunakan data dummy Seperti keterangan yang ada di pemberitahuan di web NBK ini Seperti ini Kemudian pertanyaan yang ketiga yang sering muncul adalah Sering ditanyakan maksudnya ID proktor tidak muncul Nah ID proktor itu ada di bagian Assessment National kemudian Computer Proctor Nah kalau di bagian ID proktor Atau di bagian komputer proktor Punya teman-teman di web NBK nya tidak muncul Itu dikarenakan mungkin Teman-teman tidak menambahkannya Dan teman-teman sudah melewati batas waktunya Jadi kalau sudah lewat dari batas waktunya Untuk tambah komputer proktor Di sini tidak bisa Jadi teman-teman tidak usah khawatir Kalau misalkan tidak ada Komputer atau ID proktor nya Teman-teman bisa ikut di simulasi yang kedua nanti Jadi perhatikan betul-betul Nah yang diperhatikan ini Pemutahiran datanya atau status moda nya ini Terakhir tanggal 29 maksimal 18 Jadi yang diperhatikan yang ini Kalau lewat dari ini Dan tidak menambahkan komputer proktor Jadi tidak akan bisa melakukan simulasi Nah seperti itu untuk kenapa ID proktor tidak muncul Nah yang kedua Kenapa kartu login belum muncul Nah untuk pertanyaan yang ini Kartu login di bagian assessment nasional Kemudian di sini tidak bisa Atau tidak bisa kita cetak Nah untuk kartu login ini Biasanya Untuk yang moda semi online Itu muncul ketika Pelaksanaan sinkronisasi Untuk yang semi online Untuk maaf Untuk yang online Biasanya Kartu login ini bisa dicetak Pas hari H Misalkan Simulasinya hari Senin Oh maaf Simulasinya hari Rabu Tanggal 28 Itu bisa dicetak Pas hari H nya Tanggal 28 Biasanya jam 7 Sudah bisa dicetak Untuk yang moda online Kemudian Pertanyaan Yang ini Yang ini sudah Kenapa belum muncul Pertanyaan yang kelima Di laman Bioan SD Nomor peserta sudah muncul Namun tidak bisa ditarik Di laman ANBK Nah banyak teman-teman Yang bertanya Seperti itu Kenapa Di biodata siswa Tidak bisa ditarik Tidak bisa diambil Dari bioan Padahal di bioan Nopest Atau nomor pesertanya Sudah muncul Nah untuk yang ini Kita Menunggu Pemberitahuan Dari Laman ANBK ini Karena Mungkin Untuk simulasi ini Tidak Tidak menggunakan Data siswa Nah Karena Menggunakan data dummy Nah untuk Yang data siswanya ini Biasanya nanti kita Digunakan Saat geladi bersih Jadi kita tunggu saja Informasi terbaru nanti Yang muncul di laman ANBK ini Kapan kita harus Mengambil data Dari bioan nya Nah mungkin Seperti itu Pertanyaan yang sering Teman-teman Tanyakan di Channel ini Semoga Apa yang saya sampaikan Ini bermanfaat Bagi kita semua Jika ada yang Kurang paham Atau kurang melerti Silahkan isi kolom komentar Di bawah video ini Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton